Sobat calon guru semuanya untuk PPG dalam jabatan 2024 disini cukup simpel dan tentunya nanti akan mempermodah Bapak Ibu Guru bisa ikut PPG Daljab 2024 Yang mana untuk tahapan PPG Daljab diantaranya seleksi administrasi dengan memperbahori data di dapodi kemudian pembelajaran yaitu kita menyelesaikan semua modul PPG dalam jabatan di PMM Yang terakhir kita nanti ikut UKM PPG sesuai dengan jadwal yang tersedia Nah selanjutnya untuk kategori peserta PPG Daljab 2024 itu disini sudah sangat bisa kita ikuti ya nantinya Tentunya bisa diikuti oleh seluruh guru yang terdaftar di dapodik teman-teman Pada hari ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara cek status pemenuhan syarat PPG Daljab 2024 Meskipun disini nanti tidak tertaut pada TMT dan juga lama bekerja atau lama pengambian Tentunya teman-teman calon peserta PPG reguler ini nanti wajib tahu ya Khususnya disini nanti segera dilakukan pengecekan yaitu untuk peserta PPG guru tertentu Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sewasuanya setelah dulunya ini rilis ya Yaitu Permendik Buristek nomor 19 tahun 2024 Tentang pendidikan profesi guru Yang mana menurut Permendik Buristek nomor 19 tahun 2024 Ini sudah menggantikan Permendik Buristek yang mengatur tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik yang sebelumnya Disini kalau misalkan kita lihat yaitu pada bab kedua ya Yang mana disini untuk peserta pendidikan profesi guru itu seperti yang tertuang pada pasal 3 Yaitu untuk yang A Ini calon guru itu untuk teman-teman pendaftar PPG para jabatan Sedangkan untuk guru yang sudah menjabat atau bekerja sebagai guru Maka disini kita masuk kategori yaitu guru tertentu Yang nantinya akan mengikuti PPG dalam jabatan Nah untuk kriteria peserta PPG dalam jabatan Ini terdapat 5 kategori Yang pertama adalah guru penggerak Kemudian guru yang telah menyelesaikan pendidikan PLPG Namun belum lulus UTN dan juga belum mendapatkan Sardik Kemudian yang C Ini adalah guru yang terdaftar di Dapodik Kemudian guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain Kemudian guru yang telah punya Sardik Namun ingin mendapatkan Sardik bidang studi PPG yang berbeda Nah disini kita akan berfokus yaitu pada poin C Yang mana nanti ini adalah merupakan celah bagi bapak ibu guru yang TMT nya baru Atau tidak TMT nya itu baru saja masuk misalkan Nah disini kita nanti bisa nih untuk ikut PPG Jadi guru yang terdaftar di dalam data pokok pendidikan atau Dapodik Nah statusnya inilah aktif ya Aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 Nah disini terkait tentang C Berarti disini supaya kita itu bisa ikut PPG Dapodik Ini kita status di Dapodiknya itu harus aktif teman-teman Nah disini sejak dini kita bisa nih untuk melakukan pengecekan secara mandiri Yaitu kira-kira bagaimana cara cek keaktifan guru di Dapodik secara mandiri Jadi supaya kita itu bisa masuk kategori yang C Yaitu kita harus mengetahui apakah kita ini status di Dapodiknya ini masih aktif atau tidak Nah berikut adalah cara cek keaktifan guru di Dapodik secara mandiri Artinya disini kita tidak perlu memerlukan bantuan dari teman-teman operator sekolah pun Disini kita bisa mengecek di portal Kemdikbud teman-teman Nah sobat-sobatnya untuk kita cara mengecek status keaktifan guru di Dapodik Yang nanti akan menjadi calon peserta PPG Dapodik 2024 Penentu kita nanti bisa daftar atau enggaknya Itu adalah kita bisa masuk ke website-nya Silahkan diikuti ya Ini kita masuk ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id Kemudian teman-teman silahkan klik enter ya Nah setelah teman-teman masuk disini Yaitu kita akan diarahkan menuju ke portal layanan program gtk.com di Buristek Nah kemudian di bagian ini teman-teman silahkan klik disini ya Kita klik pencarian data gtk Kita klik disini Nah selanjutnya disini teman-teman silahkan diketekkan yaitu namanya ya Nah disini kita ketekkan nama Kemudian di bawahnya ini kita pilih provinsi nantinya Kemudian setelah pilih provinsi nanti akan ditunjukkan kota atau kabupaten ya Jadi setelah kita pilih disini Kita tuh provinsi mana Nanti akan ditunjukkan yaitu untuk kota atau kabupaten yang ada ya Jadi disesuaikan nih Misalkan kita itu berada di provinsi misalkan Jawa Tengah Maka disini nanti akan ditunjukkan yaitu kabupaten dan juga kota Yang ada di Jawa Tengah ya Nah ini yaitu pertama-tama silahkan teman-teman kita masukkan dulu namanya ya Oke disini yang di atas ini kita sudah isikan ya Ini nama lengkap Kemudian disini adalah provinsinya Kemudian kita masukkan kabupaten Kemudian yang kolom 2 ini kita biarkan saja Kemudian berikutnya teman-teman silahkan klik saja disini Yaitu tombol cari gtk Oke semuanya maka akan ditampilkan Yaitu tampilan yang seperti ya Inilah untuk hasilnya Jadi hasil pencarian Hasil pencarian ini atas nama kita Kemudian difilterkan dari provinsinya Kemudian disini kita pilih kabupaten kotanya Ini di kabupaten seperti yang tadi kita cari ya Nah berikutnya disini data gtk Ini nama kita ya Kemudian peserta ukg Nomor ukg NUPTK Ini kalau misalkan sudah punya ya Kemudian NIK akan terdeteksi Nah selanjutnya untuk mengecek keaktifan guru di Dapodik Itu adalah disini kita bisa melihat disini ya Yaitu disini Yaitu status aktif Ini artinya status aktif Dapodik saat ini Ini berstatusnya aktif ya Nah ini Ini ada status aktif Ini berarti kita saat ini sedang aktif di Dapodik Nah berarti kalau misalkan teman-teman disini ada tampilan aktif survey ini Maka berpotensi untuk bisa nih Mendaftar PPG dalam jabatan 2024 Atau guru tertentu ya Dikarenakan kita ini aktif di Dapodik Nah selanjutnya untuk jenis petika kita Ini kita sebagai guru kelas ya Nah kemudian status kepegawian Ini guru honor sekolah Dan untuk guru honor sekolah Ini bisa nih Untuk mendaftar PPG dalam jabatannya Ini sejak tahun kemarin itu sudah bisa tuh Nah jadi kalau misalkan teman-teman mengecek dengan cara ini Mendapatkan tampilan seperti ini Aktif di Dapodik Jadi ini berarti nanti berpotensi untuk ikut PPG dalam jab 2024 Nah silahkan tinggal nanti kita menunggu jadwalnya untuk pendaftaran Jangan lupa klik tombol subscribe channel Salon Guru ini Sehingga nanti kalau saya memberikan update informasi terbaru Kalian gak akan ketinggalan informasi Nah contoh untuk guru yang tidak aktif di Dapodik Ketika kita cek pada situs ini Contohnya adalah seperti ini Nah kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini Ini adalah contoh yang tidak aktif di Dapodik teman-teman Jadi status aktif Dapodik saat ini Ini tidak aktif di Dapodik Ini karena lainnya atau mungkin keluar atau mungkin mutasi Jadi kalau bisa teman-teman disini jangan sampai ya Jangan sampai status keaktifan di Dapodik itu tidak aktif Kalau misalkan saat ini tidak aktif dan nanti kedepannya gak aktif Maka teman-teman ketika pendaftaran PPG dalam jab 2024 dibuka Kalian gak akan bisa ya untuk melakukan pendaftaran Jadi pastikan disini statusnya aktif Nah kalau misalkan disini gak aktif gimana? Teman-teman kalau misalkan saat ini masih mengajar Silahkan berkoordinasi dengan operator sekolah masing-masing ya Nah supaya nanti disini untuk status keaktifan Dapodik ini sudah aktif kembali Dan ini hal penting perlu kita lakukan sebelum pendaftaran PPG dalam jab 2024 dibuka Itulah kita mengecek status keaktifan guru di Dapodik Sehingga nanti kita bisa mendaftar ya di tahun ini Oke demikian salam sukses untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!